Halo Teh, dengan siapa ini? Teh Ade Nenek lagi ngapain ini Teh? Lagi ngasih makan ikan nila merah Nila merah? Iya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih masih bersama channel saya, yaitu Agung Oficial Nah untuk konten kali ini kita berada di tengah-tengah empang Yaitu tempatnya di Kecamatan Binong, Kabupaten Subang, Jawa Barat Ini untuk kali ini kita spesial Puasa hari ke-7 Kita bikin konten yaitu Pembudaya ini seorang Wanita Yang udah Bisa dalam satu petak itu Buidaya 250 ribu ekor Per satu petaknya ini Gimana keseruannya yuk Jangan lupa like dan subscribe dulu Halo Teh, dengan siapa ini? Teh Ade Nah ini lagi ngapain ini Teh? Lagi ngasih makan ikan nila merah Nila merah? Iya Jenisnya apa ini Teh? Nila merahnya ini? Ya jenis biasa Yang biasa kan Yang bangkok kayaknya ya Teh? Yang Nila merah bangkok Ini udah umur berapa ya Teh? Umur satu bulan lima hari 35 hari berarti ya 35 harian ya Tebar dari larva ya Teh? Iya Mantap Pakai pakan apa ini Teh? Pakannya pake yang baru Haida Haida Oh dari Haida Ini dari Minjahin sendiri apa gimana ya Teh? Beli Beli? Beli larvae Oh larvanya Di siapa Teh kalau beli itu? Ada penampungannya di daerah sumur gintung gitu Oh Berarti sekitar 35 hari dari larvae ini ya? Iya Ini udah gede-gede ini Udah habis makan berapa ini Teh? 8 kintalan 8 kintalan 8 kintalan 8 kintalan? Iya Nentu seharinya berapa habisnya ini ya? Sekarang udah habis sekarung setengah Sekarung setengah? Iya Jadi kan bertahap Masihnya bertahap Untuk beberapa makan sehari berapa kali deh dimulai jam berapa? Jam 10 sampai jam 12 Jam 12 Jam 12 jam 1 sampai jam 4 sore Ini berarti pertama kalinya ini ya? Iya Iya Pertama Jam Bitar jam 10an lebih ya? Iya Tebar berapa ini Teh? Untuk tebaran satu petak ini? 250 250 ekor ya? Ini rencananya mau target berapa kintal untuk pakainya ini? Pengennya sih habis 2 ton 2 ton? Biasanya untuk Persentase antara pakan sama Benda yang dihasilkan berapa sih itu? Kalau untuk dilak Biasanya sama Sama? Iya Biasanya Sama Berarti misalkan pakan 2 ton Bisa 2 ton juga daging? Kalau milah Milah ya? Mantap Di 35 hari ini ada kematan gak Teh? Untuk Belum Belum ada? Belum Alhamdulillah Alhamdulillah Sekarang kan tanggung lebaran Sekarang kan tanggung lebaran Gak ada paling habis lebaran Tergantung kalau sebelum lebaran masih ada orderan ya diangkat Angkat Kalau udah habis 2 ton Tergantung lebaran masih ada kematan Tergantung lebaran masih ada kematan Larpa itu pakai kelem Yang kelem itu yang ke bawah itu Oh tenggelam Iya yang tenggelam Pakainya Itu selama berapa hari deh? Ya 2 minggu 2 mingguan Terus ganti sama min 1 1 min 1 tuh Tapi min 1 juga digiling dulu Oh gitu Dihalusin lagi Karena si ususnya masih kecil ya Ya udah Umur 20 hari atau sebulan kemarin terganti Ya tergantung perkembangan ikannya Oh ada kondisi ikannya ya Iya Ratanya bagus-bagus Mules-mules Iya Ini mah rata segini Rata ya? Ukurannya Sama ukurannya Biasanya kalau ikannya enggak ya Lagi jelas mah ikannya biasanya enggak rata Makanya saya mah suka pakai kelem dulu Jadi biar rata Iya Ngomong-ngomong udah berapa siklus Teh ini Berdaya kayak gini Berapa kali panen gitu Berapa kali ya udah Kalau nila mah udah sering Sering Dulu kan mas Karena ke ikan mas kurang ya Iya Sekarang lagi jelek Sekarang berlari ke nila ya Pertamanya manila Nila Oh dulu-dulu ya Pertama ngempang tuh Harganya tau lagi bagus Pas harganya murah ganti kan mas Ya nyobain lah namanya juga Biar tau sendiri ya Iya ganti-ganti nyobain Jadi biar bisa lah Ikan nila bisa Ikan mas bisa gitu Tapi sama aja sih Mas masih makan sama ini Cuman perbedaannya Pas lagi panennya aja Panen gimana deh Mas ya Ya kan kalau nila itu kan bisa pas sama pakan ya Ya Jadi kalau ikan mas Enggak Perbandingannya berapa deh Misalkan pakan seton gitu Kalau dagingnya berapa Kalau ikan mas tuh Paling dapet 8 pintal 8 pintal Berarti 80%an ya Iya Paling mentok tuh Di 85% Kalau gak salah ya Dulu pernah sekali Ngampe 100% Saya yang dikatakan Makanya orang-orang bilang Ini gimana ngasih makannya Gak tau saya Gak tau saya cuma gini Atau makan sama Kaya orang lain Yang gak tau ya Udah rezekinya kali ya Waktu itu pas harga 40 Wala Masa Allah Iya Saya pas lagi Itu tahun Berapa itu deh Kemarin 2001 2001 yang Waktu itu ya Iya yang pas 40 itulah Daging itu Nampai 37-38 Iya Pertama gantikan mas Itu pas harganya Melambung ya Iya pas harganya 30-35 Nampai 40 Itu saya Itu gara efeknya Apa sih deh Kalau bisa melambung itu Ya gak tau ya Itu karena apa Waduk apa gimana Kayaknya waduk ya deh Iya Kayaknya waduknya Karena langka ya Dagingnya Sekarang itu Pas lagi murah Katanya waduknya lagi Apa sih banyak Hamanya Kayak gitu Ikannya pada mati Jadi peminatnya kurang Tapi alhamdulillah Sekarang mah udah stabil lagi Katanya Mudah-mudahan ini Ikan nilai merahnya Bagus ya teh harganya Amin Nah ini gak lama lagi nih ya teh Tinggal menghitung Tinggal menghitung mingguan lagi nih Tiga mingguan kurang lebih ya teh Tiga mingguan lagi Kalau gak Soalnya kepentok lebaran ya Kepentok lebaran Bener-bener Tapi biasanya lebaran sih Kalau pas bagus mah Harganya Biasanya Suka banyak orderan Sekarang lagi bagus sih Ikan nilai merah Iya Kemarin aja 26 katanya Bener-bener Sekarang lagi susah Oh Susah Susah Itu temen saya aja Yang disana Kemarin lama Lama Hampir dua mingguan Baru datang Nungguinnya ya Iya Inden berarti Iya Kayak monter aja Beli monter Soalnya kan sekarang Ganti lagi sama nila Kebanyakannya Jadi Stok disananya Kurang Keteter Keteter Kera Masnya Iya Tadinya Ke ikan mas Semua Jadi ganti Ke ikan mas Jadi ikan nila Gak laku Larpaknya Kalau sekarang Ikan mas Yang kurang laku Larpaknya Mudah-mudahan Ikannya naik semualah Saya pakan naik semua ya Iya Sekarang pakan naik 10 ribu Perkarung Aduh Mudah-mudahan Ikan juga naik ya Ketannya mah Gak apa-apa ya Iya Gak apa-apa Masalah naik Seimbang gitu ya Asal ikannya juga Naik Sekarang aja Yang paling bagus Itu Tunggu itu Udah 55 Berkarungnya Kan 40 kilo Harganya 55 Kalau pakan naik terus Harga ikan turun Gimana petaninya Iya Gimana mau Dapat untung ya Gimana ada untungnya Semoga pihak Pemerintah juga Lihatlah Agar ada Subsidi ya Kasian lah ya Yang penting kan naik Gak apa-apa sih ya Gak apa-apa Langkah ini mudah-mudahan Wancar terus Oke makasih teh Udah Mau wancara Kemudian Ikan nila merah Sekian dulu Untuk konten kali ini Bila ada salah kata Mohon dimaafkan Sekian Terima kasih Salam Pertanam